Kalau anak dikirim ke pesantren, seorang tuanya mabuk-mabukan, anak yang masuk syurga, orang tuanya masuk neraka. Jadi kalau anak kita, kita jadikan hafiz al-Quran. Nanti anak ketika menghafal Quran, Allah Ta'ala akan memberikan dia 10 tiket syafaat. Yang akan memberi syafaat kepada 10 orang, orang yang dicintainya, ahli keluarganya, mungkin itu termasuk orang tuanya tadi. Yang nakal tadi, orang tuanya yang mungkin maksiat. Tapi anaknya ta'at, asbab barokah anak tadi. Insya Allah Allah berikan syafaat. Maka tidak ada ruginya, memasukkan anak kita ke madrasah, ke kondok pesantren.